Pemirsa waspadalah dengan aksi kejahatan lalu lintas. Polisi menangkap seorang kakek karena menyerang seorang sopir angkot di kota Palembang. Namun penangkapan tak berlangsung mulus, sang kakek justru melawan petugas dan mencoba meraih senjata tajam di pinggangnya. Kericuhan ini terjadi di Jalan Merdeka, kota Palembang. Seorang kakek mencoba melawan polisi saat diminta menyerahkan senjata tajam yang dibawanya. Namun saat aparat polisi mengamankan senjata tajam di tangannya, kakek tersebut justru mencabut satu lagi senjata tajam yang terselip di pinggangnya. Polisi terpaksa bergumul untuk mengamankan senjata tajam tersebut. Saksi mata bahkan mengakui melihat kakek tersebut menyerang seorang sopir angkot dengan senjata tajam. Namun saksi dan sopir angkot jurusan Perumnas Ampera berhasil menyelamatkan diri. Motif penyerangan belum diketahui. Polisi membawa kakek tersebut ke Mapolda, Sumatera Selatan. Penangkapan sang kakek bersamaan dengan pelaksanaan operasi pekat di kawasan tersebut. Kalau kita hasil operasi tadi, kita dapatkan sekitar 41 orang yang berdua pelaku-pelaku kejahatan. Hasilnya kita temukan sekitar 2 senjata tajam. Pelaku kejahatan jalanan diproses lebih lanjut untuk penyidikan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, Anews, melaporkan.